Orang-orang yang menyertakan Allah dalam kehidupan dunianya, maka Allah akan sertai ia dalam kemudahan aktivitasnya. Kemudian itu akan menjadi bekal ibadah. Tapi sifat Allah yang memberikan kebaikan dalam bekal ibadah, di akhirat nanti disebutkan rahim. Bismillah, Assalamualaikum, kalimat Bismillah itu menjadikan kalimat yang kita ucapkan dalam pekerjaan kita bernilai ibadah. Bismillah, minum. Kalau anda tidak mengucapkan kalimat Allah di situ, maka minuman ini cuma menghilangkan haus. Ketika anda ucapkan Bismillah, anda minum, kalimat itu yang menjadikan setiap airnya jadi ibadah. Dicatat. Di akhirat diberikan hasil dari pekerjaan kita itu. Allah yang memberikan hasil dari pekerjaan kita, menempatkan kita di surga, itu banyak nanti turunannya. Masya Allah. Bahkan ada orang yang belum masuk surga, saking tingginya pahawanya langsung diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Itu sebelum masuk surga. Nanti ada surganya yang dengan Nabi SAW, ada yang di taman surga, Koran Surah 51, 15-23. Ada yang surganya seluas langit dan bumi, Koran Surah 3, 133. Ada yang baca-baca.